Intro Sebagian besar insiden kebiadaban pergaulan di Singapura tidak pernah terungkap Bahkan korban yang disalahkan lalu diabaikan Bahkan pelaku menggunakan taktik psikologis Seperti pemerasan dan perawatan untuk membungkam korban-korbannya Mayoritas korban adalah anak-anak dan individu rentan lainnya Benarkah demikian? Simak video ini sampai selesai agar kita faham Halo Santai Mania dimanapun berada Ragam suku dan bangsa di berbagai belahan dunia Jumpa lagi bersama saya King Host Sisi Gelap Dunia How are you? Apa kabar? Tentunya kabar baik, bahagia, sehat dan penuh semangat Lagi santai? Santai aja Lalu nikmatilah sejumlah informasi tentang dunia untuk anda Hanya di channel ini kami mengajak anda untuk mengelilingi dunia hanya dengan sentuhan cari Tidak lupa kami selalu ingatkan kita semua bahwa dari apa yang kita nonton Hanyalah sebagai pembelajaran agar menambah wawasan dan pengetahuan Negara yang kita kunjungi kali ini adalah negara Singapur Siapkan kopi dan bersandarlah Inilah Sisi Gelap Dunia bersama negara Singapur Singapur adalah pusat keuangan terdepan ketiga di dunia dan sebuah kota dunia kosmopolitan yang memainkan peran penting dalam perdagangan dan keuangan internasional Pelabuhan Singapura adalah satu dari lima pelabuhan tersibuk di dunia Singapura memiliki sejarah imigrasi yang panjang Penduduknya yang beragam berjumlah kira-kira enam juta jiwa Terdiri dari orang Tionghoa, Melayu, India, Arab, berbagai keturunan dari Asia lainnya Dan Kaukasawit, 42 persen penduduk Singapura adalah orang asing yang bekerja dan menuntut ilmu di sana Pekerja asing membentuk 50 persen dari sektor jasa Negara ini adalah yang terpadat kedua di dunia setelah Monaco Narasi dan mitos seputar kebiadaban pergaulan merusak pemahaman kita tentang betapa seriusnya masalah kebiadaban pergaulan di Singapura Kebiadaban pergaulan ada di Singapura dan ini adalah krisis Setiap perilaku terkait dengan hal tersebut yang dilakukan pada orang yang tidak menyetujui dianggap sebagai kebiadaban pergaulan Dan rasa sakit yang ditimbulkannya dapat tinggal bersama seseorang seumur hidup Korban mungkin berjuang dengan kepercayaan, keintiman dan harga diri Serta pikiran untuk bunuh diri lama setelah kejadian Itu adalah akibat dari kebiadaban pergaulan Banyak dari kita tidak dapat benar-benar memahami seperti apa rasanya Tetapi ini adalah kenyataan bagi lebih banyak orang di Singapura daripada yang kita pikirkan Efek jangka panjang dan trauma kebiadaban pergaulan dapat berdampak pada penyintas Dengan cara yang mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk geruran atau sembuh Namun sebagian besar insiden kebiadaban pergaulan tidak pernah terungkap Korban dan penyintas sering disalahkan atau diabaikan Mereka merasakan rasa malu yang mendalam Rasa bersalah dan penghakiman yang mendalam Banyak yang takut akan pembalasan atau membuat orang lain kesal dengan cerita mereka Pula pelaku mengetahui hal ini dengan baik Banyak yang menggunakan taktik psikologi seperti pemerasan dan perawatan untuk membungkam korbannya Terutama anak-anak dan individu renta lainnya Sejarahnya antara tahun 2017 dan tahun 2020 9.200 kasus melibatkan kaum muda dan rentan Sekitar setengah dari semua korban berusia di bawah 20 tahun Dan hanya 13% dari kasus yang berakhir dengan hukuman Pelakunya berasal dari semua lapisan masyarakat Data berikut dikumpulkan dari berbagai publikasi yang berbasis di Singapura Pada tahun 2017 dan tahun 2021 Hampir semua pelaku adalah laki-laki dan korbannya kebanyakan perempuan Sedangkan kasus dengan banyak korban cenderung melibatkan kebiadaban pergaulan berbasis teknologi Faktanya sebagai yang besar korban kebiadaban pergaulan masih berusia muda Hubungan mereka dengan para pelaku seringkali memiliki ketidakseimbangan Kekuasaan yang berbahaya Membuat mereka sangat rentan terhadap ekspolitasi Dalam kasus di mana hubungan antara korban dan pelaku diketahui Kita melihat bahwa sebagian besar korban mengenal pelakunya Seringkali pelaku adalah rekan korban Figur otoritas profesional atau anggota rumah tangga Pekerja rumah tangga asing dan pekerjaan haram Juga berada dalam hubungan yang sangat rentan dengan para pelakunya Hampir semua korban di segala usia menghadapi manipulasi psikologis dan emosional Pemerasan adalah taktik umum dalam kasus pemerkosaan mengerikan yang melibatkan 19 anak di buah umur Pelaku pertama-tama menipu mereka agar mengirimkan foto-foto kompromi Sebelum memeras mereka untuk melakukan tindakan pekerjaan haram tersebut Anak-anak tidak dapat memberikan persetujuan Dan sebagian besar bergantung pada orang dewasa untuk memenuhi kebutuhan sosial dan emosional mereka Untuk memahami apa yang salah atau benar Bahkan jika seorang anak merasa ada sesuatu yang salah Mereka sering tidak dapat mengekspresikan diri Apalagi menghentikan apa yang terjadi pada mereka Artinya mereka tidak menyadari akan hal yang dilakukan Pelaku kekerasan dewasa menggunakan ketidakseimbangan kekuatan ini Untuk merawat, berteman dan mengatur emosi anak-anak untuk melakukan pekerjaan haram Dan meremehkan perilaku kasar mereka sendiri Dengan mengklaim bahwa itu adalah jenis kasih sayang yang normal atau khusus Mereka mungkin mempermaikan kedakutan seseorang anak Tentang perpecahan keluarga Atau tidak dipercaya untuk mencegah koruan mereka melaporkannya Untuk selanjutnya, simpulkan sendiri apa kesimpulannya menurut Anda Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai Dan sampai jumpa di video-video berikutnya Jangan lupa like subscribe channel ini Agar kita dapat mengenal dunia hanya dengan sentuhan jari Selamat melaksanakan aktivitas dan sehat selalu Bye bye Terima kasih telah menonton video ini